Debat kedua Pilkada Jawa Tengah berlangsung panas pada minggu malam. Debat panas terjadi tadi malam di Majapahit Convention Center Semarang, Jawa Tengah. Debat memanas saat kedua paslon beradu gagasan terkait program mengatasi kemiskinan di Jawa Tengah. Andika Perkasa menyinggung kualitas jalan yang ada di Jateng harus diperbaiki agar hasil produksi bisa diseduskan dengan baik. Sementara Lutfi menyinggung soal rencana memperbaiki pendapatan warga Jawa Tengah. Debat ditutup dari pernyataan kedua jagup Jawa Tengah yakni Hendi menyampaikan petua sementara Taj Fiasin melantunkan lagu daerah Jawa Tengah. Pendapatannya apa? UMR di Jawa Tengah sangat kecil sekali yaitu 2 juta 35 ribu. Kita memang harus terus berusaha untuk meningkatkan kualitas karena jalan-jalan yang menjadi tanggung jawab provinsi ini kan kira-kira masih ada 14 persenan yang masih lebarnya itu kurang dari 7 meter. Jadi salah satunya adalah bagaimana kita 5 tahun ke depan ini berusaha untuk melebarkan jalan-jalan yang menjadi tanggung jawab provinsi dengan budget kita agar minimal mempunyai kelebaran 7 meter kemarin. Kemudian yang ketiga apa? Stabilisasi serapan hasil tani dan nelayan rendah. Itu pendapatan. Kemudian dari segi layanan dasar, dari segi infrastruktur dasar, ini perlu dipikirkan. Makanya jalan yang paling tepat adalah satu, kita harus memberikan subsidi pangan murah kepada masyarakat agar tepat sasaran. Di mana itu? Di tempat-tempat yang menjadi perkumpulan masyarakat. Kita ingin menekankan, Pilgrub kali ini bukan hanya persoalan Andika Hendi, tapi kita ingin semuanya berkasa, baik petaninya, nelayannya, buruh pabriknya, pekerja swastanya, perempuan, pemuda, rekan-rekan disabilitas, anak-anak bangsa yang mendapatkan hanya. Semua berkasa, semua berdaya, semua berkasa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.